Yang kita cari itu tuh Yang kita cari itu kan Yang soalnya ini kita mencari IMV ya Kalau Baiknya sih dibuat tapi kalau misalnya Kamu langsung hitung IMV nya Pakai tabel biasa juga gak apa-apa Seperti itu Nanti Lebih jelas Lebih jelasnya Inilah bikin Jadi saya ini buat Buat decision tree Simple kayak gini kan Kalau misalnya buat tabel biasa juga gak apa-apa Yang cari kita butuhan Karena cuma simple cuman dibuat Kalau misalnya lebih banyak Ada sekuensial Itu mungkin harus lebih banyak Hari ini ada kabar luka ya Dari siapa ya Sekuensial Kedua yang WAC itu Dari Niko Katanya Agak Niko dan Siapa ya Niko dan Prois Ada saudaranya yang meninggal Di Sekitar Circle terdekat saya sih Sebenarnya sekarang udah banyak yang meninggal Covid Ada 6 orang Terus Kalau misalnya yang Positif Yang reaktif Itu udah ada belasan Mengerikan Ini langsung saya mulai aja gak apa-apa ya Saya nanti absennya berdasarkan yang ngumpulin Ini aja Mulai aja Tau mau nunggu yang lain dulu Soalnya cuman ada Waktu 40 menit Gimana nih yang duluan datang Mulai Tau nunggu yang lain Tunggu dulu aja Bentar Tunggu dulu aja bentar pak Tunggu dulu aja Terima kasih. 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 serung. Terima kasih. Terima kasih. pertama. Kita A A itu enggak ada apa-apa berarti benar ya. A. Lalu, saya buat A. A. Kita tulis A nilainya 2 bulan. Sama waktunya. Lanjut, berarti habis ini yang butuh A A. B dan C itu butuh A. Berarti kita bisa langsung gambarin aja. Ini ya, A ya. Berarti kita langsung gambarin B6 dan C 4. C. Lanjut, berarti ini sudah, ini sudah. D itu butuh B. Oke, berarti bisa langsung digambar D ke B. Tulis D4 disini. Lalu kita lihat disini lanjutnya E. E itu butuh C. Berarti kita langsung bisa gambar disini. E 2. Sudah, berarti kita buat disini ada aktivitas. Lalu subjeknya subjeknya F butuh B B butuh D. Nah ini, kita lanjut dulu ke D dan E. D dan E itu berarti dibutuhkan oleh G. Oke, berarti finishnya ada di G ya. Kita butuh G2. Berarti tadi ini sudah. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Eh belum. Berarti yang belum itu F Berarti F F itu butuh B Kita tulis disitu F dan A Jadi seperti ini Akhirnya aktivitasnya disini Berarti kita sudah selesai menggambar Peta jaringan Dari Proyek ini Untuk penamaannya berarti kita tinggal tulis Tambahkan di tiap titik-titik ini Penamaan dari nodesnya Jadi usahakan Ini kan dari awal satu Nah ke sana makin besar Kita langsung tulis aja Jadi Untuk menggambar node super ini Yang harus kalian lakukan Adalah Lanjut berarti Sudah menggambar jaringannya Kita bisa pindahkan Ke Tabel jaringan Ini Berarti ini IF ya F Di atas Finish Nah Disini Cerita 1 itu 0 Ini gak saya copyin lagi Ini A berapa? 2 Berarti 0 tambah 2 2 B ini berapa tadi? 6 2 tambah 6 8 Lalu ini C berapa? 4 4 tambah 2 6 Ini E berapa ya? E 2 1 S S 1 G 2 H 1 Oke Berarti Ini D 1 Ini 9 D nya 4 pak Oh iya 4 Terima kasih Oke berarti Di tambah 4 Berarti ini 12 ya Ini 12 Ini 6 tambah 2 8 12 12 Kita lihat 8 1 Ini 9 14 7 Berarti ini Paling besar 14 Berarti ini Mulai dari 14 14 1 17 14 Kurangnya 2 12 14 Kurangnya 1 17 S 13 Berarti ini dipilih 13 atau 12 12 Kurangnya 4 Ini 8 berarti ya Dan kita pilih 8 Betul kan? Betul tidak? Iya pak betul Ini kita pilih 8 Nah ini 14 Kurangnya 1 13 12 Kurangnya 2 10 Berarti kita ambil yang Yang berapa ya? 10 ya Kita ambil yang 10 12 10 11 10 Kurangnya 4 6 8 Kurangnya 6 2 Berarti 8 dengan 6 Ini Misalnya 6 Berarti kita ambil yang ini ya Yang paling 2 2 Kurangnya 2 0 Oke Berarti dari sini kita bisa lihat Typical path-nya yang 1 Berarti Typical path-nya adalah AB D G Berarti dari sini ya Berarti ke sini Lalu ke sini Lalu ke sini Lalu ke sini Lalu ke sini Atau bisa langsung ke sini dulu Ini lalu critical path-nya Nah berarti critical path-nya Seperti ini Ini jalur critical path-nya Berarti aktivitas-aktivitas ini Yang harus diprioritaskan Oleh perusahaan Dan vendor yang mereka Nanti pilih Nah ini fungsi Fungsi dari Contoh Dari Nyata Dari soal-soal itu Seperti ini Oke Jadi ini Nah berapa lama Proyek ini bisa selesai Itu jawabannya udah tau kan Yang nomor 2 Jawabannya ini adalah 14 Hari Nah kegiatan apa saja Yang termasuk pada kegiatan Critical path Atau kegiatan yang Sifatnya tidak bisa delay Atau origin Nanti selain ini macam-macam Kalau ini kan karena kita Sedang belajar Nanti selain critical path Tapi Yang origin yang mana dulu nih Kalau misalnya ditanya sama Atasan atau PM Atau siapa Nah kalian bisa bikin Kayak gini Nah ini contoh lain Ini contoh Contohnya untuk berapa Total sepanjang jaringan Proyek ini Nah jadi dari sini juga Ini paling gampang Kayaknya Ini saya juga Coba gambar sendiri Hasilnya adalah 40 Flashback ya Tuh soalnya Tidak lama Nah ini aja Spanning trimah gampang kayaknya ya Pertama Di sini kan A Berarti kemana dulu Ini ya Ke B B Kita nyari Dari B Ini 11 7 11 Dan 8 Lihat 8 Buat yang Bingung ya Ingatin aja Ini 8 Ini 2 7 2 atau 7 2 Oke 2 2 7 Ini Ini udah Ini belum terhubung 7 6 7 6 4 12 7 4 Nah ini Sudah terhubung Ini 8 11 7 6 5 7 Berarti 5 ya 3 4 3 Betul 3 Ini udah serhubung semua Belum Ini yang E 10 Dan 9 5 Berarti yang 5 ya G 2 G Oh iya betul G Semua udah terhubung Yang belum terhubung H D Dan E Berarti ini ya H H Berarti gak ini D Dan E Berarti Gini ya 5 Nah ini Pilihannya 10 Dan 9 Gini ya Jadi jawabannya Kita lihat Kita baru kerjain Barang-barang Bisa dilihat Ini dan ini Yang kita kerjakan Sama ya Maka dari situ Sama kayak yang tadi Kita bisa tinggal hitung Total Semining 3 nya 4 Ditambah 8 Tambah 7 Tambah 7 Tambah 9 Tambah 4 Tambah 3 Tambah 10 Oh ada yang kelewat ya Yang H nya gak kegambar Sama kita Yang ini ya H ini Oke tambah 1 Jadi hasilnya Seperti yang Selesai deh 40 Oke berarti dapat kita Di kesimpulkan Jadi pertanyaannya Ini hasilnya adalah Nah berarti Perusahaan manakah Yang tadi dipilih Perusahaan manakah Yang dipilih Nah Kalau saya Jawabannya adalah A Karena bisa memberikan Keuntungan Lebih baik Dibandingkan dengan Kerjasama dengan Perusahaan Yang B Lalu berapa lama Pengelesaian ini Project Ini selesai Di pilihannya A Lalu berapa lama Project ini selesai 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 14 hari Hasil kita hitung Tidak saya Oke ini 14 hari Aktif kita Sebiakan Apat saya yang Masuk critical path Tadi sudah kita Perjakan Nah berapa Total panjang Jaringan spending Tree Project tersebut Salahnya adalah Berapa tadi 40 Simpel kan Berarti kemarin Sepia yang minta Waktu panjang Ini kan Berapa lama 30 menit Selesai itu Sepia Iya Pak Tapi yang ini Makan sedikit Pak Yang nanti Uasnya kan banyak Nanti ya Seperti yang saya Sampaikan Nanti kira-kira Soal untuk Uas itu ada 5 Sampai 10 Pertanyaan Pertanyaannya Paling kayak gini Jadi nanti saya Coba sesuaikan Supaya Bisa selesai Maksimal 100 menit Supaya Oke sampai Sampai gini Untuk soal quiz Ada kesulitan lain Kenapa? Bapak kepencet Oke Jelas ya Ini jawabannya perlu saya share gak? Terlupa Oke Jadi nanti jawabannya Mirip-mirip Tadi yang udah Hadir duluan Udah saya kasih Kisih-kisih dikit Boleh berbagi ke temannya Kalau mau Kalau tidak juga Silahkan Hak Anda Oke Jadi soalnya Secara umum Nanti ada 5 Sampai 10 soal Pertanyaannya masih seputar ini Jadi seputar bagaimana Nanti kalian mengelola Project sih Seperti itu Oke Ada lagi yang mau bertanya Atau mau disampaikan Silahkan Oke Kalau tidak ada Itu saya cukupkan sekian Karena nanti kalian tinggal belajar Dari video-videonya Ini langsung saya upload Langsung saya share Nanti tinggal mengulang Soal-soal yang Sudah sempat dikerjakan Dan pembahasan-pembahasan Yang harus dikerjakan Secara umum sih UASnya nanti Nggak akan dibeda jauh Dari situ Ini masih Mirip-mirip Seperti itu Oke Itu terima kasih Saya ucapkan Atas Kerjasama kita Selama Semester ini Saya harapkan UASnya bisa Dapat hasil yang maksimal So far sih Masih bagus-bagus sih Yang nyontek-nyontek Saya tahu sih sebenarnya Ini nyontek dari siapa Ini dari siapa Ini sumbernya siapa Saya tahu Kelihatan Cuman yaudahlah Mau gimana Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Sekarang nanti bisa kalian gunakan Di Dunia kerja nanti Ataupun realize Selama ada metode ini Jangan lupa Kalau misalnya ada apa-apa Jangan selalu mengandalkan intuisi Kalian sudah belajar Metode kuantitatif Misalkan nanti mau Ada Bisnis online shop Terus bikin distribusi jaringan Kalian bisa pakai ini Supaya Lebih Baik Perhitungannya Dan lebih Profesional Ketika nanti Melakukan berbagai jenis Usaha Sekian lagi saya ucapkan terima kasih Mohon maaf jika ada Kesalahan ketika saya mengajar Kita sama-sama belajar Saya juga terima kasih Sudah banyak diingatkan Dan kembali belajar mengenai Metode kuantitatif ini Yang telah lama Saya agak tinggalkan Terima kasih Sekali lagi saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.